Pasangan bakal calon gubernur Eli Engelbert Lasut-Hani Yospayo mengungguli dua pasangan bakal calon gubernur lainnya yaitu Stephen Kandow, Denny Tweje, dan Julianus Selvanus, Victor Mai Langkai. Hasil ini didapatkan dari survei yang dilakukan LSI Denny J.A. pada September 2024 ini. Dalam rilis yang dilakukan oleh LSI Denny J.A. di Manado pada Jumat sore, disebutkan bahwa pasangan E2L-HJP unggul dalam lima kantong pemilih penting yaitu yang pertama kantong pemilih berdasarkan agama, kantong pemilih berdasarkan usia, kantong pemilih akar rumput, kantong pemilih berdasarkan pekerjaan, dan kantong pemilih konstituen partai. Dijelaskan Muhammad Fajar Mustar dari LSI Denny J.A. bahwa pasangan E2L-HJP unggul pada angka 53,3 persen, sedangkan di urutan kedua adalah pasangan SK-ADT pada angka 34,5 persen, sedangkan di urutan akhir adalah pasangan YSK-VM dengan angka 4,3 persen. Jadi dari tiga paslon ini kita menemukan memang pasangan Eli Lasut dan HJP ini memiliki elektabilitas paling tinggi di antara dua paslon lainnya. Hal apa yang bisa menyebabkan itu dapat kita simpulkan tadi dari data yang sudah kita breakdown, pasangan ini menang di semua kantong pemilih penting ya. Jadi dari lima kantong pemilih penting ini yang ada di segmen agama, segmen penghasilan, segmen usia, segmen profesi, dan segmen lintas partai pun, pasangan Eli Lasut dan pasangan HJP ini menang telak di semua lima segmen penting itu. Ditambahkannya juga berdasarkan pengalaman dalam survei pada pemilu, sisa waktu dua bulan sebelum pilkada tidak akan merubah secara drastis hasil survei ini, kecuali terjadi blunder politik parah dari pasangan yang unggul atau adanya faktor wow yang terjadi di sisa waktu yang ada. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.